Baik, kita akan masuk ke babak ketiga ya, kita sudah masuk ke babak ketiga, dan langsung saja di belakang saya ada 25 kotak, dan ke-25 kotak ini kita acak. Silahkan kita acak terlebih dahulu, dan kesempatan pertama adalah kepada tim A. Kotak pertama adalah nomor? Bismillahirrahmanirrahim, 8. 8 adalah kotak bahasa, pertanyaannya, perserikatan para buruh dibuat untuk kesejahteraan bersama, makna imbuhan per-an pada kata perserikatan adalah? Kumpulan. Pengelompokan. Pengelompokan adalah jawaban yang? Pengelompokan adalah jawaban yang salah, tapi kita akan menyerang. Oke, berikutnya tim C, silahkan. Nomor 15. Nomor 15 yang dipilih dan ini adalah kota? Bombas, early in the morning. Hello, supporters. Mata pelajarannya adalah biologi. Pertanyaannya, hormon pada manusia yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh disebut? Hormon pada manusia yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh disebut? Yang menjawab waktu sudah habis. Sudah habis waktunya dan apa yang harus dilakukan untuk para supporter? Silahkan bentangkan tangannya. Anda dengan menjawab dengan benar ya. Tim B, silahkan. Sembilan. Dan ini adalah kotak bahasa. Soalnya, bahasa Inggris ya. Baik, kita lanjutkan langsung dengan mencari tahu jawaban yang diberikan oleh Tim B, adalah jawaban yang benar. Oke, tim A. 13. 13 yang dipilih dan ini adalah kotak Fisika. Soalnya, sebuah mobil dengan kecepatan 72 km per jam di rem mendadak sehingga terbentuk bekas di jalan sepanjang 20 meter. Waktu pengereman sampai mobil berhenti adalah? 2 sekon. 2 sekon adalah jawabannya? Benar. 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 Salud. Oke, berikutnya tim C. Nomor 25. Nomor 25 yang ingin dibuka dan ini adalah kotak. Pengetahuan umum. Soalnya, Curug Benowo adalah sebuah air terjun yang berlokasi di Gunung Ungaran yang berada di kotak. Semarang. Semarang adalah jawaban yang. Benar. Benar. Jackpot. Jackpot juga, kalian sudah dibebaskan. Tim B. Silahkan. 10. Sejarah. Soalnya, zaman yang berkembang sejak 20 ribu tahun yang lalu dan pada zaman ini mulai hidup jenis Homo Sapiens. Zaman ini disebut? Neolitikum. Neolitikum adalah jawabannya? Salah. Salah. Kita tutup kembali. Tidak. Tidak. Silahkan. Tim A. 14. Dan ini adalah kotak kimia. Soalnya, 100 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 150 ml larutan HCl 0,2 molar. Berapakah konsentrasi larutan setelah kedua larutan tersebut dicampurkan? 10 detik dari sekarang. Waktu habis. Kita lanjutkan ke tim C. Silahkan. Nomor 14. Nomor 14 kembali dibuka dengan mata pelajaran kimia. Dan soalnya adalah 100 ml larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan 150 ml larutan HCl 0,2 molar. Berapakah konsentrasi larutan setelah kedua larutan tersebut dicampurkan? 10 detik dari sekarang. 0,16 molar. 0,16 molar adalah jawabannya? Benar. Cepat. Oke, berikutnya tim B. Dan ini adalah kotak biologi. Soalnya, kelenjar yang terdapat di bagian depan leher di bawah laring berfungsi untuk membuat protein serta mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya adalah kelenjar. Kelenjar air liur. Kelenjar air liur adalah jawabannya? Salah. Kompat. Tim A. Silahkan. Tiga. Membuka kembali kotak nomor tiga dengan mata pelajaran biologi dan jawabannya adalah? Tiroid. Tiroid adalah jawabannya? Benar. Jawaban benar. Diberalui KTH. Benar. Tim C, silahkan. Nomor dua belas. Extra box. Oke, good luck. Oke, mata pelajarannya adalah matematika. Soalnya, bentuk sederhana dari akar delapan ditambah akar tujuh puluh lima, dikurang buka kurung akar tiga puluh dua, ditambah akar dua ratus empat puluh tiga, tutup kurung, adalah? Minus empat akar tiga, minus dua akar dua. Seberapa yakin? Satu sampai sepuluh. Ya, sembilan setengah. Sembilan setengah. Kita lihat ya. Dan langsung saja kita lihat jawaban yang diberikan oleh Tim C adalah jawaban yang akan kita lihat sebentar lagi. Dan kemana-mana tetap lagi di Oliviada, Indonesia. Kita membuka satu lagi kotak, ya. Mantap pelajarannya matematika, dan soalnya ada di belakang saya. Dan jawaban yang diberikan adalah sekali lagi, silahkan tegak. Minus empat akar tiga, minus dua akar dua. Jawaban yang diberikan oleh Tim C adalah jawaban yang benar. Berikutnya kotak nomor berapa yang akan dibuka Tim C? Nomor tujuh belas. Baiklah, langsung saja kita lihat. Kotak nomor tujuh belas mata pelajarannya adalah ekonomi. Soalnya, jenis LC yang pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya satu bulan dari pengapalan barang atau satu bulan setelah penunjukkan dokumen adalah... Tim B, silahkan. Tujuh belas mata pelajarannya. Dan ini adalah kotak. Kemisian ya. Paketahuan, soalnya tari kipas Pakarena merupakan tarian tradisional dari... Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jawabannya... Salah. Pakat ya, semangat. Pakat, semangat, semangat. Tim A. 18. PPKN. Soalnya, menurut ajaran Aristoteles, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompok tersebut disebut... Oligarki. Oligarki adalah jawaban yang... A, C. Silahkan, C. 23. Kotak nomor 23 adalah kotak? Kompas. I am supporters. Baik, kotak nomor 23 adalah kotak? Bahasa Indonesia. Soalnya, salah satu ciri sastra lama adalah komunal karena karya menjadi milik bersama dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Disebut apakah istilah pada sastra lama ini? Waktunya bertepatan? Waktunya kita cek dulu ya, playbacknya seperti apa, karena bel berbunyi seingat saya baru diucapkan. Apakah itu bersamaan atau tidak kita... Kalau menurut saya bersamaan, tapi boleh di cek terlebih dahulu. Silahkan. Kita krosek dulu ya, karena tipis sekali bedanya. Oke. Tadi ternyata telah di cek dan jawaban yang diberikan adalah setelah bel berbunyi. Ya. Dan untuk itu, bomb box harus diberikan kepada supporter dari tim C. Dan pelajaran untuk tim C maupun adik-adik lain, tim A. Tim B, silahkan. Membuka kembali kotak nomor 23 dengan bomb box-nya, ingat. Dan juga bahasa Indonesia. Kalau saya baca kembali atau langsung ada jawabannya? Oh, langsung. Silahkan. Anonim. Anonim adalah jawaban yang... Benar. Jadi kalau misalnya sudah punya jawaban, tapi sudah bel terlebih dahulu ditahan jawabannya, sehingga tidak ini terjadi lagi ya. Oke. Tidak apa-apa, move on ya. Move on. Masih ada kotak lainnya. Silahkan. Tim A. Sepuluh. Sejarah. Soalnya, zaman yang berkembang sejak 20 ribu tahun yang lalu, pada zaman ini, mulai hidup jenis homo sapiens. Zaman ini disebut... Paleolitikum. Neozoikum. Seberapa yakin? Neozoikum. Satu sampai semuluh? Oh. Dia? Coba jawab dulu. Tujuh dari sepuluh? Tujuh. Tapi lucu. Dia memberikan jawaban, tapi perlu restu dari rival terlebih dahulu. Jadi dengok rival, terus rival jawab. Tujuh. Kemudian, oke. Tujuh. Dan langsung saja kita lihat, jawaban yang diberikan adalah jawaban yang... Salah. Paleo. Ada poluluk. Paleo. Tujuh. 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 Kemudian, tim C, silahkan kotak nomor berapa yang bisa mebebaskan teman-teman Anda dari konsekuensi yang diberikan. Nomor 2. Dan langsung saja kita lihat, kotak nomor 2 adalah kotak javasol. Jadi kalau menjawabnya dengan benar, nilainya 20. Ya? Dan mata pelajarannya adalah matematika. Soalnya, rumus suku ke N dari barisan 9, 13, 17, 21 titik-titik adalah 10 detik dari sekarang. Abis waktunya? Abis waktunya? Waktunya habis, kita lanjutkan ke tim B. Silahkan, tim B. 2. Membuka kembali kotak nomor 2. Dan ini adalah javasol scorebox dengan mata pelajaran matematika. Dan soalnya, rumus ke N dari barisan 9, 13, 17, 21 adalah... A plus 4N, min 4. Dan jawaban yang diberikan adalah jawaban yang... Salah. Tim A. 2. Kembali membuka kotak nomor 2 karena ini adalah kotak javasol. Mata pelajaran matematika dan jawabannya adalah... 5 tambah 4N. 5 tambah 4N. Sebentar, kakak. Kira-kira tim B betul gak jawabannya? Nail. Nail dan Bisma terlihat belum kompak ya. Perhitungannya agak berbeda, betul ya? Sebenarnya betul, tapi A-nya gak dimasukin 9 sama Nail. A-nya ditetapin A. Oke, tenang Bisma. Sekarang pertanyaan saya. Jawaban dari tim A. Jawaban dari tim A ini betul atau tidak menurutmu? Benar, kak. Betul ya? Nail dan Bisma. Iya. Tom and Jerry. Oh Nail. Oh Bisma. Oke. Benar. Dan langsung saja kita lihat. Apakah perdebatan yang dilakukan oleh Bisma dan Nail ini dan akhirnya mengamini jawabannya ini. Benar juga. Jawaban. Jawaban yang diberikan oleh tim A adalah jawabannya. Benar. 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 Iya sih. Benar. Salud. Karena kalian mendapatkan 20 poin. Dan berikutnya. Ipsi. Kemakin C. Ayo bangkit. 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 Nomor 4. Matematika. Sekali lagi. Soalnya adalah rumus suku ke N. Dari barisan 15, 12, 12, 9, 6 adalah 15, 12, 9, 6. Satu. Waktunya habis. Waktu sudah habis. Kita lanjutkan kembali ke tim B. Silahkan. Empat. Ho. Tim B. Jangan ulangi kesalahan yang sama ya. Tim B. Sudah rujuk belum nih Bisma sama Nail? Sudah ya. Salaman dulu dong Nail dan Bisma. Iya. Dan langsung saja kita buka kembali kotak nomor 4. Dengan mata pelajaran matematikanya. Silahkan jawabannya adalah. 18 kurang 3N. Dan jawaban yang diberikan adalah jawabannya. Bana. Kak Shanas. Kak Shanas tadi menangkap juga gak apa yang dilakukan di SMA? Iya. Salaman abis itu kan. Bukan itu kan. Lirikannya aja lah. Iya kan. Jadi sekarang kalau misalnya mau ngomong sama orang gak perlu ngomong lagi. Cukup melakukan tatapan. Tatapan. Oke kita lanjutkan kembali ke tim A. Silahkan. Lima. Lima. So you're not ready to end this? Yeah why not? Why not choosing one or eight? Poinnya masih belum ini. Belum sama yakin kan. Soalnya kan itu yang. Yang juga kan masih belum tau berapa-berapanya. Kita bermain strategi. Kita bermain waktu juga. Yep. Menurut saya harus ditutup. Sesi ini. Boleh. 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 Satu lagi. Oke. Langsung saja. Tim A. Mencoba untuk mengakhiri putaran ini dengan membuka kotak nomor satu. Dan ini adalah kotak. Wompok. Belum pernah dibuka. Belum pernah dibuka. Jadi pilihannya adalah antara. Mendapatkan konsekuensi. Atau mendapatkan empat puluh poin. Yang mana yang akan terjadi? Langsung saja kita lihat kotak ini adalah kotak. Pengetahuan umum. Soalnya. Cruzeiro adalah mata uang negara. Brazil. Cruzeiro adalah mata uang negara. Argentina. Dan jawaban yang diberikan oleh tim A. adalah sebentar lagi. Tetap lagi di Olimpiada. Yang dari negara. Argentina. Dan jawaban Argentina adalah jawaban yang. Salah. Salah. Oke. Bentangkan tangannya ke depan. Dua-duanya. Kemudian. Ditarik ke wajah Anda. Kemudian lakukan. Wak-waw. Kasih ini terasep bola. Eh tepati. Kalau bola tepati lainnya. Wak-waw. Dan. Kembali lagi kesempatannya sekarang adalah kepada tim C. Silahkan tim C. Delapan. Nomor delapan. Ini tadi sudah berkali-kali dibuka. Namun belum ada yang memberikan jawaban yang benar ya. Bahasa Indonesia. Dan saya bacakan kembali. Perserikatan para buruh dibuat untuk kesejahteraan bersama. Makna imbuhan per-an pada kata perserikatan adalah. Hubungan. Hubungan. Dan jawaban yang diberikan oleh tim C adalah jawabannya. Lanjutkan. Tim B silahkan. Delapan. Kembali membuka kotak nomor delapan. Dengan bahasa Indonesianya. Dan silahkan jawabannya adalah. Badan atau lembaga. Badan atau lembaga. Adalah. Jawabannya. Masih salah. Tim A. 16. Oke. Tidak ingin mengakhiri lagi? Belum. Belum. Sayang kalau tim A tidak menutup putaran ini. Karena skor lebih besar menunggu di putaran kedua. Kalau babak ini dihabiskan. Ditutup. Kemudian masuk ke putaran kedua. Skornya adalah dua kali lipat. Karena potensi menjawab kebanyakan betul. Dan diperoleh oleh tim A. Dan yang terjadi adalah. Pesaingmu. Tim B dan juga tim C. Akan selalu tergerus. Minus lima. Nah itu perlu dipertimbangkan. Mau ditutup atau mau diteruskan. It's all yours. Nomor 8. Kembali membuka kotak nomor 8. Ya. Kotak nomor 8 adalah kotak bahasa Indonesia. Soalnya adalah. Perserikatan para buruh. Dibuat untuk kesejahteraan bersama. Makna imbuhan peran. Pada kata perserikatan. Adalah. Perkumpulan. Dan langsung saja kita cari tahu jawaban yang diberikan oleh tim A. Adalah jawaban yang. Bada. Jadi tim B bukan lembaga. Ya bukan lembaga. Perserikatan adalah perkumpulan. Atau kumpulan. Ikatan perhimpunan. Tim C. Kalian telah dibebaskan. Selamat. Oke. Sekarang waktunya kita untuk masuk ke putaran kedua. Ingat. 20 poin kalau benar. Salah. Minus 5. Di belakang saya akan ada 25 kotak. Dan ke 25 kotak ini akan kita acak terlebih dahulu. Silahkan. Dan tim pertama yang akan mendapatkan kesempatan adalah tim C. Silahkan tim C. Masih banyak. Nomor 11. Oke. Kotak nomor 11 yang dipilih. Dan ini adalah kotak. Bombox. Baru saja terlepaskan. Tiba-tiba sekarang. Kalau ada kotak bombox. Artinya soal itu mudah untuk dijawab. Makanya dikasih bombox. Jadi kita sebenarnya bukan jahat-jahat amat ya. Tapi justru memberikan pelajaran kepada semuanya. Jadi bombox adalah sesuatu soal yang harusnya diketahui. Langsung saja kita lihat. Pelajarannya adalah pengetahuan umum. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang bermakna bahwa pimpinan harus memberikan contoh yang baik adalah. Engar sosong tulodoh. Artinya apa sih? Yang di depan memberikan contoh yang baik. Sebagai seorang leader kita harus memberikan contoh yang baik. Karena kita berada di depan dan dilihat oleh orang lain ya. Itu maksudnya. Dan kalau sudah tahu artinya. Berarti jawabannya adalah. Bersambungan dayani itu ternyari hayang duit. Benar! Selepas! Berikutnya silahkan tim B. Sembilan. Asik man. Dan mata pelajarannya adalah. Biologi. Soalnya hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi pembentukan batang pada tumbuhan disebut? Satu. Waktunya habis. Dan diberikan jawaban apapun. Minus lima untuk tim B dan tim A. Silahkan. Sembilan. Membuka kembali kotak nomor sembilan dengan Ask France-nya. Mata pelajaran biologi. Dan silahkan menanyakan kepada teman-teman di belakang. Hormon yang berfungsi untuk mempengaruhi pembentukan batang pada tumbuhan. Disebut? Kau lokalin. Kamu sudah menanyakan kepada teman-teman di belakang atau pendapat sendiri? Hah? Pendapat sendiri. Ya, dia sudah tahu jawabannya dari awal. Tapi benar sih, pas lagi nengok ke belakang temannya pada. Jadi akhirnya mengambil mic dan mengutuskan untuk menjawab sendiri. Namun langsung saja kita lihat. Jawaban yang diberikan adalah jawaban yang... Benar. Berikutnya, tim C. Nomor enam. Gunakan perbaik-baik. Gunakan sebaik-baiknya. Extra box. Mata pelajarannya adalah matematika. Soalnya, jika tujuh log dua sama dengan A dan dua log tiga sama dengan B, maka enam log empat belas adalah... Sepuluh detik dari sekarang. Waktunya habis. Jangan diberikan jawaban apapun. Tapi kita lanjutkan kembali perhitungannya. Sehingga kalau jodoh tidak kemana. Kalau kata kasianas ya. Silakan. Berikutnya, tim B. Delapan. Delapan. Mata pelajarannya adalah kimia. Soalnya, sebanyak 250 ml asam asetat 0,5 M ditambah 500 ml asam yang sama dengan konsentrasi 0,25 molar dan kemudian ditambahkan 250 ml air. Maka molaritas asamnya menjadi... Maka molaritas asamnya menjadi... Nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Kembali dibuka dengan mata pelajaran kimia Dan soalnya Saya bacakan kembali atau sudah selesai 0,25 molar 0,25 molar Jawaban yang diberikan Jawaban yang diberikan oleh tim C Adalah jawaban yang Banas Silahkan berikutnya tim B B, nomor 6 Nomor 6 kembali dipilih dengan extra boxnya Dan kita lihat apakah benar Jika 7 log 2 sama dengan A Dan 2 log 3 sama dengan B Maka 6 log 14 sama dengan 1 per A tambah 1 Per A tambah AB Dan jawaban yang diberikan oleh tim B Akankah memberikan extra box Adalah jawabannya Salah Berikutnya adalah Tim A Tim A kalau mau mengambil kotak nomor 6 Pastikan tingkat keyakinannya lebih di atas 7 6 Memilih kembali kotak nomor 6 Dan ini adalah kotak extra box ya Mata pelajaran matematika silahkan Jawabannya adalah Dan jawaban yang diberikan oleh tim A Adalah jawaban yang Banas Oke kotak selanjutnya untuk tim A 13 Membuka kotak nomor 13 Ini adalah Geografi Pertanyaannya Pelarutan batuan kapur oleh air hujan Yang mengandung karbon dioksida Menyebabkan kapur larut dalam air Lalu menembus dan mengering di langit-langit gua Sehingga terbentuk Stalaktif 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 Cuma 1 Ini kesempatan terakhir Untuk semua tim Waktunya sudah habis Sehingga Kita akan lihat Akankah menambahkan 20 poin Untuk tim A Atau Langsung sudah Dan sekali lagi Jawaban yang diberikan oleh tim A Adalah yang pertama Silahkan disebutkan kembali Stalaktif Dan langsung saja kita lihat Jawaban yang diberikan oleh tim A Adalah jawabannya Bana Dan waktunya sudah habis Dan langsung saja kita cari tahu Nilai yang diperoleh Sementara di babak ketiga ini saja Putaran 1 Diakumulasi dengan putaran kedua Adalah silahkan kakak Tim A SMA Negeri 4 Bandung 145 Tim B SMA Negeri 60 Jakarta 15 Tim C SMA 3 Surakarta 65 Dan sekarang adalah waktunya mengetahui Siapakah yang akan mendapatkan gelar Supporter Terpavorit Ayo kembali lagi Suaranya harus lebih kencang Karena ini menentukan sekali loh Karena hadiahnya adalah 1 juta rupiah Oke Untuk itu langsung Silahkan kak penilaiannya Untuk penilaian Yael-Yael terfavorit Ada 2 kriteria Yang pertama Yael-Yael itu sendiri Dan yang kedua adalah Konsistensi selama mendukung timnya bertanding Pada saat Yael-Yael Semuanya memang betul Seperti Kandirina katakan Kami, saya dan juga Kak Syanas Sedikit Kerepotan menentukan Siapa yang akan keluar Untuk mewakili Yael-Yael terfavorit Tapi begitu kami lihat konsistensi Di dalam Pertandingan berlangsung Kami sudah bisa Mengerucutkan pilihan kami berdua Kami memutuskan Yang akan membawa pulang uang 1 juta rupiah Adalah Tim C Selamat ya Setelah mengetahui Bahwa SM Negeri 3 Surakarta Mendapatkan 1 juta rupiah Sekarang waktunya Untuk Anda Yang mendapatkan hadiah juga ya Pemirsa Setia OIC Dan caranya bagaimana? Perhatikan pertanyaan berikut ini Sekolah yang akan masuk ke babak berikutnya Apakah yang dari Bandung? Sekali lagi suaranya mana? Apakah yang dari Jakarta? Jakarta? Dan Surakarta mungkin? Dan Surakarta mungkin? Jakarta? 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 Masing-masing tim saya persilahkan untuk maju ke depan dan mengambil posisi dekat saya Tim A SMA Negeri 4 Bandung Tim B SMA Negeri 60 Jakarta Dan tim C SMA Negeri 3 Surakarta Soal SI nya bagaimana kan? Baik Soal SI Silahkan Dan di soal SI ini terbagi atas 2 babak Untuk sesi yang pertama Tim A dan tim C sama-sama kuat Dan sama-sama meronjol untuk menjawab 3 soal tersebut Walaupun tidak ada satu tim yang bisa menjawab dengan angka sempurna yaitu 60 Baik Tim di sesi kedua Dimana Tim A Unggul karena sempurna menjawab ketiga soal Tim B hanya mampu menjawab satu benar Tim C menjawab Nungguin ya Dua benar Oke Setelah kita ketahui setidaknya gambarannya ya Untuk nilai yang bisa didapatkan untuk soal SI Sekarang waktunya kita mengetahui sama-sama nilai yang dikumpulkan Dari babak 1 Dua Tiga Sampai putaran kedua ya Babak 3 nya ada dua putaran soalnya ya Dan untuk itu langsung saja di belakang saya akan ada tabel untuk masing-masing sekolah Tim A SMA Negeri 4 Bandung Tim B SMA Negeri 60 Jakarta Dan tim C SMA Negeri 3 Surakarta Nilai yang masing-masing tim kumpulkan Adalah Yang akan masuk ke babak berikutnya Adalah Tim A Dan C Oke Oke terima kasih semuanya sekali lagi Selamat untuk tim A SMA Negeri 4 Bandung meraih nilai 275 Dan tim C meraih nilai 145 Untuk itu tim B silahkan maju ke depan Dan terimalah masukan yang diberikan oleh kakak-kakak silahkan kak Kira-kira apa pelajaran yang paling berharga yang didapatkan dari panggung OIC season 2 ini Silahkan naik dulu Assalamualaikum Yang pertama tentunya ketika Pelajaran yang paling berharga yang bisa saya dapatkan itu ketika saya datang ke sini dan Melihat wajah-wajah gembira dari teman-teman yang saya lawan Dan saya melihat itu cerita mereka sangat menikmati kompetisi ini Dan akhirnya saya tahu itu karena mereka tidak memikirkan menang atau kalah Jadi yang saya dapatkan adalah Menang adalah target Tapi ketika bertanding keluarkanlah potensi yang memiliki Tapa memikirkan menang atau kalahnya Kagum sekali dengan pemilihan kakak-katamu Dan juga bagaimana kamu mengekspresikan sebuah hal yang kamu lihat menjadi suatu hal yang sangat positif Tidak perlu dijawab lagi naik, terima kasih Berikan mic-nya kepada Wanda Karena kita tidak punya banyak waktu Silahkan Wanda Saya melihat di kompetisi ini kita belajar berjiwa besar Menerima segala masukan Menerima kealahan Menerima segala lainnya Dan harus berjiwa besar Bisma Banyak yang pelajaran yang kita bisa ambil di panggung OIC Season 2 ini Tapi salah satunya itu pentingnya sebuah kerjasama Yes Tapi dengan kekalan ini Insya Allah kami tidak akan berkecil hati Karena perjuangan yang sebenarnya justru di luar sana bukan di sini Betul Satu hal lagi Bisma Pesan dari saya kamu harus bisa mengontrol bahasa tubuhmu Karena ketika kamu tidak suka atau tidak nyaman bahasa tubuhmu sangat terbaca Bisma Tahu gak yang dimasukkan kakak apa sekarang? Coba tegakkan kepala kamu Badan kamu juga tegak Hadapi masalah apapun yang sekarang kamu hadapi Oke silahkan tepuk tangan untuk tim Kemudian tim A dan juga tim C secara overall Tim A luar biasa Tim worknya solid banget Pesannya Kak Nas penutup buat malam ini adalah begini Kelak Pada saat kamu sudah menjadi orang yang cerdas Miliki sikap empati Dan jadilah manusia cerdas yang simpatik Karena dengan memiliki empati Kita bisa mampu menyelesaikan masalah masyarakat Kalau kita simpatik Maka apa yang kita miliki sebagai ilmu pengetahuan Masyarakat mau terima dan mau mengerjakannya Saya juga mengucapkan terima kasih Khususnya kepada SMA Negeri 4 Bandung Terima kasih Bapak Ibu Gurunya Membawa 9 buat kita ya Itu dari hati paling dalam loh Ini jujur loh Tapi terima kasih semua untuk partisipasinya sekali lagi Dan ingat ya Kebahagiaan terbesar adalah bukan pada saat kita tidak pernah gagal Justru bagaimana kita bangkit dari setiap kali kita jatuh Terus saksikan acara kami Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam Hanya di Olimpiada Indonesia Jadah season 2 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.